Jajan 500 yen dapet apa ya? Serba kritik Halo semua, apa kabar? Challenge 500 yen Ih, lumayan banyak loh Apa sih? Kita mau unboxing Tampak gini juga Tampak minumnya juga Halo semua, kembali lagi di Youtube channel ku Triana Spencer Nah, kali ini kita ngadain challenge jajan 500 yen Kira-kira dapet apa aja ya? Dan jangan lupa kepoin video-video temen-temenku yang lain Linknya ada di description box Karena pastinya barang yang mereka dapetkan berbeda dengan aku Dan kalian pasti penasaran dong apa aja yang mereka dapetkan Oke? Halo semua, ini kita dari Vim Jepang baru ngadain challenge Jajan 500 yen itu dapet apa aja di toko di Jepang Kira-kira dapet apa aja ya? Seharusnya aku mau jajan di 7-11 karena lebih murah dan lebih banyak pilihannya Tapi berhubung ini hanya samping rumah Jadi aku di Vions aja belinya Yuk ikuti terus Jadi suasananya seperti supermarket di Indonesia Jadi tetananya seperti ini Dan kalau di sini itu agak sedikit lebih mahal Kalau dibandingkan dengan 7-11 Kalau 7-11 atau Daiso itu harganya lebih murah Jauh lebih murah Oh iya temen-temen Sebenernya aku gak bisa recording disini Karena ini yang mumpet-mumpet Jadi mohon maaf kalau hasilnya jelek Jadi ini yogurt Terus ini ada minuman-minuman gitu Ada susu-susu Terus cus Jadi Pilihannya banyak banget ya Harganya juga lumayan murah juga Kayaknya ada lebih murah nih Yang 83 Jadi cus Nah ini kebetulan baru ada diskon Jadi aku ambil aja satu Lumayan Ini juga Special Discon Oke Sekarang kita udah dapet 3 item Yuk kita belanja lagi Belanja di Jepang itu lumayan susah Karena aku belum bisa baca tulisan Jepang Jadi Selalu bawa HP untuk translate Jadi ya itulah kendalaku Kalau disini Jadi kadang bisa salah ambil juga Karena aku gak tau tulisannya itu apa artinya Disini juga ada makanan siap saji Harganya lumayan murah juga 500 yen Udah dapet makanan Udah dapet salad juga Nah ini aku mau ambil nih Satu sandwich Aku kira udah cukup ya Jadi yuk kita langsung Pagi ke kasir Kira-kira habis berapa ya Penasaran aku Kalian penasaran gak? Lumayan guys Ternyata masih Dapet kembalian Wah Sisa 31 nya Lumayan kan? Nah ini tadi aku beli jus ini Jadi ini ada kiwi Ada wortel Terus ada apelnya Dan ini 100% asli buah Jadi Lumayan menyehatkan juga Kita cobain ya Rasanya sih Masam Karena gak ada gulanya Jadi 100% gak ada gula Jadi Bener-bener Buah asli Jadi Gak ada manis-manisnya Harganya Kalau dirupiahin Sekitar 10.000 10.000 Jadi Lumayan worth it ya Tapi kalau Aku jajan di Indonesia Sekecil ini 10.000 Kayaknya aku gak akan beli Sama-sama 10.000 ya Kalau misalkan Ada Suluh mili Antara ini Sama Jus segar Aku akan milih Yang jus segarnya Karena apa? Karena Pasti gak ada Bahan pengawetnya Walaupun Disini Ini Tertulis Ini hanya Sampai expirednya Cuman Sampai Dua bulan Jadi Gak tahu Ini pakai Pengawet apa Yang jelas Kalau udah kemasan Seperti ini Pasti ada dong Aku juga beli Ini nih Yuk kita cobain Hmm Enak banget Jadi guys Semua Ciki-ciki Yang terjual Di Jepang Itu Gak ada Kandungan MSG Jadi aman Dikonsumsi Oleh Anak-anak Ini itu Roti Favoritku Banget Karena Aku suka banget Sama peanut butter Dan biasanya Ini cocok banget Buat breakfast Karena Buatku Dua Lapis Roti ini Udah Ngenyangin Banget Ini harganya 130 yen Kalau Kalau di Rupiahin Sekitar 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 17 ribu Lumayan ya Kalau di Indonesia Mungkin Kalau kalian beri roti Sekitar 5 ribu Ya Kalau di sini 17 ribu Yang terakhir nih Ini Favoritku Sama Favoritnya Brandon Jadi Kalau kita Nonton Film nih Pasti Ada Ini Jadi Kalau aku Di rumah Ngambilku Kayak ini Tapi Aku harus Mumpet-mumpet Karena Sebenernya Aku Nggak boleh Terlalu banyak Makan Camilan Seperti ini Coba Kita cek Harganya Berapa ya Kalau dirupiahin Di Indonesia Jadi Ini Kalau normal Harganya Sekitar 240 yen Tapi Kalau tadi Karena Berhubung Diskon Jadi Aku Dapat 185 yen Jadi Kita Coba Berapa Dirupiahin Sekitar 24.500 Jadi Lumayan ya Lumayan Mahal Menurutku Cukup Mahal Juga Kalau Dirupiahin Jadi Ini Hanya Sebagai Gambaran Aja Kalau Misalkan Kalian Pengen Traveling Ke Jepang Dan Kalian Bisa Ngira-ngira Kira-kira Butuh Budget Berapa Untuk Biaya Makan Siap Hari Di Jepang Jadi Kalian Bisa Browsing Browsing Dulu Misal Kalau Kalian Berinya Di Kayak Restoran Yang Jepang Kayak Mungkin Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tonton Terus Video Video Terima Kasih